Perjalanan saya kali ini tiba di Sulawesi Selatan untuk menemui mereka. Anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan yang panjang, namun mereka lebih memilih untuk menikah di usianya yang sangat belia. Pernikahan anak, yaitu mereka yang menikah di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang. 16 untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 340 ribu anak Indonesia yang menikah dini dalam setahun. Ini menjadikan Indonesia menunduki posisi ketujuh di dunia dan nomor dua di ASEAN untuk pernikahan dini. Mengapa cukup banyak jumlah pernikahan anak? Benarkah hanya untuk sekedar menghindarkan pergaulan yang kelewat batas? Simak sangkapnya dalam 1 Indonesia. April 2018 lalu, video ini merebak luas karena memicu kontroversi ketika dua anak belasan tahun ini mendatangi KUA Kejamatan Bantaeng untuk menikah. Banyak yang akhirnya mencibir kedua bocah ini kebelet menikah. Namun pengajuan pernikahannya sempat ditolak karena keduanya masih di bawah umur. Fitrah semperempuan baru berusia 14 tahun, sementara Syamsuddin Sang Pria usianya 15 tahun. Tak patah arang, pihak keluarga pun mengajukan dispensasi ke pengadilan agama Bantaeng dan dikabulkan. Sejak 23 April 2018 sah menikah, keduanya tinggal serumah. Di rumah orang tua sang pria di Bontoti, Rubantaeng, Sulawesi Selatan. Sehari-hari, kegiatan Fitrah dan Syamsuddin tak berbeda dengan pasangan suami-istri pada umumnya. Namun yang berbeda, Fitrah bukan hanya menyandang status sebagai istri. Perempuan berusia 14 tahun ini juga harus menjalani statusnya yang masih pelajar SLTP. Meski statusnya sudah berkeluarga, Fitrah memilih untuk tetap melanjutkan pendidikannya sebagai siswa kelas 2 di SLTP MTS Sinoa, Dusun Era Saya, Desa Bontoti Rubantaeng, Sulawesi Selatan. Saya pun mendatangi langsung MTS tersebut untuk melihat keseharian Fitrah di sekolah. Dari 43 siswa di sekolah ini, hanya Fitrah yang sudah menikah. Demi mengejar cita-cita, alasan Fitrah untuk tetap berada di bangku sekolah. Salah satu alasan Fitrah menikah karena membutuhkan peran orang tua yang tidak ia dapatkan. Ayahnya kerap bekerja di luar daerah, sementara ibunya meninggal 2016 lalu. Nah itu kan akhirnya pada saat itu kan kamu nikah kan? Ya. Apa yang jadi alasan? Kamu masih pengen sekolah, kamu pengen jadi dokter, masih punya cita-cita yang tinggi, tapi kenapa pada saat itu kamu mau nikah segera? Kenapa? Alasannya ada tiga. Pertama saya butuh orang tua, dan kedua saya butuh perlindungan, dan yang ketiga saya butuh rumah untuk berlindungan. Tapi dengan tiga alasan tersebut kamu tidak takut? Kayak mengorbankan nanti pendidikannya harus seperti apa, kan bisa saja kamu jadi putus sekolah kan? Tidak. Karena memang dari dulu waktu sekolah pun saya butuh tiga tersebut. Tiga itu. Dan alhamdulillah sekarang bisa tercapai dan suami juga biarkan sekolah. Apabila sudah menikah saat ini kan sudah jadi istri kan? Kalau kamu tidak bisa bagi waktu, sekolahnya terlantar, bagaimana jadinya? Hmm, gimana ya? Tidak bisa dibayarkan. Tidak bisa dibayarkan? Karena sekolah itu penting bagi saya. Berbeda dengan Fitrah yang memilih tetap melanjutkan pendidikannya setelah menikah, Syam tak lanjut sekolah demi tetap bekerja untuk mendapat penghasilan sebagai tukang batu dan bangunan. Ia bekerja di Talakaya, 8 km dari rumahnya. Syam bekerja setiap hari sesuai jadwal proyek pekerjaannya. Halo Syam, eh selaginya men, tadi ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Boleh. Oke, kan kemarin itu baru nikah kan ya? Baru nikah, kalau kamu sebagai pihak laki-lakinya, memutuskan untuk berani nikah itu karena apa? Karena sudah sanggup bekerja. Sudah sanggup bekerja. Ya, terus itu juga kasihan karena ada yang juga yang harus. Sudah sanggup bekerja. Kalau boleh tahu misalnya kan sudah bekerja memang kan ya, tapi kalau boleh tahu biasanya setiap kerja misalnya per hari atau per bulannya, biasanya dapat penghasilan berapa sih kurang lebih? Kalau 10 hari, 10 hari gajian. Jadi dapatnya 700 kalaupun. Kalau kerja terus 10 hari, biasa 700. 10 hari 700 ribu berarti ya? Nah itu pada saat seharinya, pada saat misalnya kamu kerja sebelum kamu nikah, 10 hari dapat 700 ribu berarti kan ya? Itu cukup untuk kamu sendiri? Cukup, sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Nah ini kan artinya kamu sudah ada istri kan, sudah ada yang harus dibiayai. Cukup tidak? Insya Allah cukup. Tak ada penentangan dari keluarga di kedua belah pihak. Mereka menganggap pernikahan dini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Alasannya karena memang dari keluarga kami itu tradisinya memang menikah muda. Dari saya, saya keluarga semuanya itu menikahnya umur 14 ke atas. Jadi mending karena ini Fitra dan Syam sering pergi benci yang berdua. Karena takut karena keluarga, bilangnya aib itu jadi lebih baik kita nikahkan saja. Tak hanya Fitra dan Syam, ada lagi pasangan yang memilih untuk menikah pada usia anak di Sulawesi Selatan. Namun pernikahannya dibatalkan tepat pada saat pernikahan dilangsungkan. Orang tua perempuan pun menangis histeris. Akseskan selengkapnya di 1. Indonesia. Orang tua perempuan pun menangis histeris. Fitra dan Syam hanya salah secontoh pasangan yang memilih menikah dini. Ada lagi warga Keluran Balangnipa, Kecamalan Sinjai Utara, Sulawesi Selatan. RSR, anak yang masih berusia 12 tahun ingin melangsungkan pernikahan dengan Erwin. Pemuda berusia 21 tahun. Rencana pernikahan keduanya akan dilangsungkan pada awal Mei lalu. Namun niat itu rupanya harus dikubur dalam-dalam lantaran tak ada penghulu yang mau menikahkan perempuan yang masih di bawah umur tersebut dengan seorang pemuda. Ibu mempelai wanita pun histeris karena rencana bahagia anak keduanya Sirna. Tenda dan pelaminan yang sudah terlanjur dipasang pun urung dibentangkan. Saya pun menemui langsung orang tua sang perempuan untuk mendengar kisahnya. Kita ngobrol dulu di sini. Ati-ati, Kak. Oke, Kak, mau tanya-tanya dong, Kak. Kan kemarin itu nikah ya, mau nikah ya anaknya itu. Alasnya kenapa orang tua nikahkan, Kak? Karena suka sama suka orang terus di situ. Oh, jadi karena memang udah sama suka, udah nikahkan gitu ya, Kak? Iya. Tapi memang karena takut ada apa-apa dinikahkan juga karena kenapa? Iya, kena takut ada apa-apa di luar sana, kita tidak tahu. Pernikahan tersebut dibatalkan karena usia calon mempelai wanita masih di bawah umur. Pihak Luran Balangni, Pak Kecapatan Singjai Utara, Kabupaten Singjai pun tak akan mengijarkan pernikahan dilangsungkan di daerahnya. Sang Lura mengakui sebelumnya pernah melarang pihak keluarga untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Namun, meski dilarang, pihak keluarga bersikeras mengadakan pesta pernikahan tersebut. Ini kenapa? Ini gagal ya, Pak? Nikahannya itu kenapa, Pak? Ya, gagal karena pertama memang dia tidak melapor. Ini ke kantor Lura, saya memang memang dia tidak melapor. Kemudian saya larang dan mendatangi rumahnya Ibu Sinar. Ibu Sinar, saya tanya apakah memang benar, tidak pernah melapor ya. Dia bilang memang tidak pernah melapor. Jadi saya ambil sikap, saya larang beliau untuk melangsungkan pernikahan di sini. Jadi alasan dibatalkan pada saat itu oleh Lura dan Petugas itu karena apa saja? Ya, kami dari kelurahan bekerjasama dari pemerintah kerjamatan, pemerintah Kabupaten Senjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB. Kerjasama juga sama Pus Paga untuk melakukan himbauan kepada keluarganya. Bahwa anak di bawah umur ini belum layak untuk melakukan, melaksanakan pernikahan. Karena di bawah umur, 12 tahun itu ya Pak, kemudian karena tidak melapor? Karena ini undang-undang perlindungan anak juga. Undang-undang perkahwinan, perlindungan anak. Sulawesi Selatan termasuk provinsi dengan usia pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, pernikahan anak di bawah usia 15 tahun di provinsi tersebut mencapai 6,7 persen. Sementara persentase nasional hanya 2,46 persen. Untuk pernikahan usia 15 hingga 19 tahun, persentasenya mencapai 13,86 persen. Lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 10,80 persen. Persentase tersebut membuat Sulawesi menjadi terbesar keempat secara nasional untuk pernikahan usia dini. Dalam undang-undang perkahwinan tahun 1974, terdapat aturan batas usia untuk menikah bagi perempuan 16 tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 tahun. Usia tersebut pun dinilai tak lagi sesuai dan memiliki dampak negatif. Dorongan merevisi landasan hukum tentang batasan usia terus dilakukan. Meski begitu, pernikahan dini tetap dapat berlangsung karena adanya dispensasi dari pengadilan. Dengan syarat harus ada persetujuan dari orang tua kedua belah pihak. Lalu mengapa pernikahan pada usia anak menjadi hal yang lumrah di berbagai daerah? Benarkah nikah dini dipilih hanya untuk menghindarkan pergaulan bebas? Sudah siapkah anak untuk menikah? Benarkah orang yang menikah pada usia dini itu berarti jumlah keguguran itu lebih tinggi daripada orang yang menikah pada usia normal? Benar gak sih dok? Selengkapnya di 1. Indonesia Sulawesi Selatan Menjadi provinsi yang tingkat pernikahan dininya tertinggi keempat secara nasional. Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai penyebab pernikahan anak di Sulawesi Selatan, saya pun mendatangi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bantaeng. Tanya faktor ekonomi, juga ada faktor budaya yang menjadikan warga permisif dengan pernikahan dini. Kalau kita bicara tentang pernikahan anak di Sulawesi Selatan kan termasuk jumlahnya besar ya Kak. Alasannya apa? Kenapa banyak pernikahan anak di Sulawesi Selatan? Kalau alasan sih banyak termasuk diantaranya itu yang pertama adalah faktor ekonomi. Ekonomi? Ya terus faktor tradisi atau budaya. Karena kalau di Sulawesi Selatan ada yang namanya siri. Bahasa Indonesianya siri itu adalah aib. Ketika anak sudah sering dilihat jalan bersama, orang tua memutuskan bahwa ini harus dinikahkan. Tanpa orang tua memikirkan apakah anak ini masih di usia anak atau sudah dewasa. Terus juga faktor putus sekolah termasuk diantaranya. Lalu sebagai aktivis dan beberapa lembaga yang lainnya, apa saja sih yang sudah dilakukan untuk menurunkan jumlah dari pernikahan anak? Dan PDWT-P2A kerjasama dengan BKKBN dalam rangka mensosialisasikan di sekolah. Melalui pikrem aja. Terus kami juga yang di bagian lapangan yang berdekatan langsung dengan masyarakat itu mengadakan sosialisasi. Baik di tingkatan desa, kecamatan maupun kabupaten. Dan bahkan kami melakukan pendekatan individu, menyampaikan hal-hal termasuk diantaranya sosialisasi undang-undang perlindungan anak tersebut. Kami sampaikan bahwa orang tua memang punya kewajiban memberikan salah satu hak anak adalah pendidikan dan kesehatan. Dan terkadang masyarakat itu tahu, tapi dianggapnya bahwa ini kecelakaan. Kecelakaan tanda kutip bahwa musibah gitu, takdirnya sudah kayak gitu. Pernikahan dini perlu dicegah sebab secara fisik dan mental anak-anak belum siap membangun rumah tangga. Pernikahan pada usia anak juga berdampak buruk dari segi kesehatan. Bahkan resiko keguran bagi perempuan yang hamil belum cukup umur lebih besar dibandingkan yang hamil pada usia produktif. Pernikahan dini pada usia anak, dampak dari segi kesehatan apa saja? Kalau kita melihat dan menganalisis masalah kehamilan atau menikah di usia dini, itu bisa tiga hal ya. Baik pada ibunya sendiri atau wanita tersebut, yang kedua baik pada proses kehamilannya, dan yang ketiga adalah pada output, hasil daripada kehamilan tersebut. Yang pertama pada ibu atau wanita yang menikah di usia dini. Sebenarnya secara fisik dan mental, wanita-wanita muda itu belum siap sebenarnya. Kita bisa lihat secara fisik, karena memang mulut rahim, sel-selnya, kemudian rahim sendiri, organ seks, primer itu belum siap untuk kerja proses kehamilan. Walaupun kita sakit bahwa setelah wanita menar, haid pertama kali, dia secara fisiologi sudah bisa hamil, karena sel telurnya sudah ada. Tetapi kesiapan organ belum seperti yang kita anggap pada orang yang sudah dewasa. Yang kedua, mental. Kejadian-kejadian blue syndrome atau depresi, postpartum, itu juga banyak terjadi pada wanita yang menikah di usia dini. Kenapa? Karena kesiapan mentalnya untuk hamil, melahirkan, dan mengasuh anak itu belum siap sebenarnya. Hak anak yang mendasar, yaitu bermain dan memperoleh pendidikan sebagai bekal kalah dewasa, dan hidup di tengah masyarakat kelak. Menikahkan anak demi mencegah perbuatan yang lebih jauh bukan menjadi satu-satunya solusi. Pengawasan serta peran orang tualah yang justru menjadi kunci. Negara juga tentunya harus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk bebas dari praktik pernikahan anak. Satu Indonesia akan selalu hadir dengan ragam kisah dan narasumber pilihan, menghadirkan sisi lain peristiwa, dan tentunya menawarkan perspektif alternatif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!